Terima kasih Selamat pagi Jemaat Gemindo Nasaret Dan pencinta embun pagi dimana saja berada Kita kembali dipertemukan di pagi ini dengan penuh sukacita Karena kebaikan Tuhan yang kita rasakan hari lepas hari Saudara-saudara yang dikasih Tuhan dendam adalah bentuk atau tindakan yang tidak baik Bagaimana meredam-dendam? Biarkan Melinda Marlinsu akan memandu kita dalam renungan di pagi ini Hingga sekali nanti aku tiba Mari sebelum merenungkan firman Tuhan Kita satu dalam doa Tuhan Yesus gembala kami yang baik Terima kasih atas pengkhiananmu Sehingga semalam telah kami lalui Dan pagi ini kami dalam keadaan sehat Saat ini kami akan menguatkan iman kami lewat firman Tuhan Hadirlah ya Tuhan di hati kami lewat firmanmu Dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa ini Amin Shalom sahabat mbun pagi yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus Renungan di pagi hari ini terambil dari Injil Markus 6 ayatnya yang ke-19 Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes Dan bermaksud untuk membunuh dia Tetapi tidak dapat Tema kita di pagi hari ini berjudul Meredam Dendam Ya, meredam dendam Pernahkah kita Merasa kesal kepada sesama kita atau kepada seseorang Pada saat seseorang itu menegur kita Untuk kebaikan kita Menasihatin kita untuk kebaikan kita Dimana kita melakukan hal-hal yang merugikan Kita sendiri ataupun orang lain Dan pada saat itu kita ditegur Dan pada saat itu kita dinasihatin Untuk lebih baik lagi, untuk berubah Apa tanggapan kita atas peristiwa Daripada teguran itu Nasehat itu Apakah kita menaruh dendam? Atau kita mau berubah kepada Hal yang lebih baik lagi Atas diri kita, hidup kita tentunya Firman Tuhan ini kita belajar Pada pagi hari ini Menyatakan bahwa Herodias Menaruh dendam kepada Yohanes Pembaptis Sehingga menginginkan kematian Yohanes Pembaptis Karena apa? Karena pada saat Yohanes Pembaptis Menegur Herodes Yang telah mengambil istri Saudaranya Filipus Yaitu bernama Herodias Menjadi istrinya Itu ditegur oleh Yohanes Pembaptis Bahwa tidak halal untuk mengambil Istri daripada saudaramu Hal itu membuat Herodias Kesal atas Teguran dan Nasehatan Nasehat daripada Yohanes Pembaptis Sehingga dia menaruh dendam Dendam yang ingin Membunuh Yohanes Pembaptis Walaupun kalau kita baca selanjutnya Nanti sampai Habis di Pasal yang 6 ini Akhirnya Yohanes pun Mati di penggal kepalanya Dan menjadi suatu hadiah Bagi Herodias Dia merasa puas Sehingga keinginannya terkabul Seakan-akan dendamnya Terpenuhi Sudah-sudah yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus Pada saat Kita Ditegur Dinasihatin Oleh orang Orang lain Tentunya Atas perilaku kita Tindakan kita Yang salah mungkin Pada saat itu Bagaimana Sikap kita Apakah kita akan Seperti Herodias Menaruh dendam Karena kesal Yang sangat Atau kita Sebagai orang Percaya tentunya Menerima hal itu Sebagai Pembelajaran dalam hidup kita Untuk kita mau berubah Dan tentunya kita bawa Di dalam doa Untuk roh kudus Mengubahkan kita Untuk roh kudus Selalu ada dalam kehidupan kita Sehingga tindakan kita Perilaku kita Mencerminkan Sebagai anak-anak Tuhan Sebagai pengikut Kristus Yang sejati Yang tidak menaruh dendam Yang tidak menaruh Kesalan yang bertumpuk-tumpuk Sehingga menimbulkan dendam Bahkan dendam yang ingin Yang menuju pada kematian Sekalipun Janganlah pernah terpikirkan Oleh kita Untuk hal-hal seperti itu Tapi biarlah kita Membangun karakter iman kita Di dalam Kristus Semakin hari Semakin Mau diubahkan selalu Kepada kebenaran Sehingga itu mencerminkan Perilaku kita Di tengah-tengah kita Bersosialisasi Di tengah-tengah kita Bergaul Di tengah-tengah kita Dalam pelayanan Di tengah-tengah kita Dalam kehidupan Sehari-hari tentunya Kita mencerminkan Bahwa kita adalah Orang-orang Kristen Yang selalu Melakukan Hal-hal yang Tuhan kehendaki Yang selalu menerima Nasihat Dan teguran itu Sebagai Sesuatu yang membuat kita Akan bangkit Menjadi manusia-manusia Yang lebih baik lagi Dari hari ke sehari Tentunya di dalam Yesus Kristus Janganlah kita Menaruh Dendam Yang Sangat Merugikan Kehidupan kita nantinya Tapi justru kita akan Selalu meredam Segala sesuatunya Amarah Kekesalan Bahkan dendam sekalipun Karena Sebagai umat Percaya Justru damai sejahtera Kasih pengharapan Harus ada Dalam kehidupan kita Dan roh kudus Memimpin selalu Kehidupan kita Sehingga Damai sejahtera Selalu dipenuhi Dalam kehidupan kita Dan biarlah selalu Allah menjadi Allah yang Immanuel Dalam kehidupan kita Hari lepas hari Yang penuh dengan Damai sejahtera Kita satu Di dalam doa Bapak dalam surga Terima kasih Tuhan Untuk firmanmu Tuhan Terima kasih Tuhan Kalau saat ini Kami mampu Menjadi Umat kepercayaanmu Yang dapat Meredam Dendam Yang mau ditegur Yang mau Dinasihatin Untuk kebaikan Kami selanjutnya Bapak Bila kami selalu Mau datang kepadamu Minta ampun Selalu mau berubah Dan diubahkan Oleh kuasa Romu yang kudus Mampukan kami Tuhan Melewati hari-hari kami Aktivitas kami Di sepanjang Kehidupan kami Berjalan bersamamu Tuhan Sehingga kami mampu Menjadi umatmu Yang selalu setia Yang selalu mau berubah Menjadi manusia Yang lebih baik lagi Penuh dengan kebenaranmu Dan penuh dengan Damai sejahtera Dan kasihmu Bapak Terima kasih Tuhan Untuk firmanmu Di dalam nama anakmu Yesus Kristus Kami berdoa Dan mengucap syukur Kepadamu Amin Selamat beraktifitas Tuhan Yesus Memberkati Mengampuni Mengampuni Lebih sungguh Mengampuni Mengampuni Lebih sungguh Tuhan Tuhan Lebih dulu Melayani Melayani Kepadaku Mengampuni Mengampuni Lebih sungguh Mengampuni En-rente Mereli Mereli Guardi Mereli P jus P IN Pionen Terima kasih.